5 rumah semi-permanen di Jalan Ade Irmana Sution, Kecamatan Tanlu, Kota Makassar, Kamis Dini, hari 5 Agustus, terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Belasan unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Makassar diturunkan guna memadamkan api, dan sekitar 40 menit lamanya api bisa dipadamkan. Sempitnya akses jalan masuk ke lokasi kejadian sempat membuat pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau lokasi. Informasi masuk di kantor pukul 5.15, tadi subuh, dan berhasil dipadam keberapa? Untuk sementara masih pendinginan, jadi sekarang pukul 6.45, sementara pendinginan, rekan-rekan sementara berhasil memadamkan keseluruhan. Informasi Anda berapa rumah Pak? Informasi yang kami terima, kebutuhan dari warga sekitar, 5 unit rumah, yang habis terbakar, kemudian yang terdesensi rusak, sampai kiri kanan, 2, di belakang ada 3. Beruntung dalam musibah kebakaran tersebut, tidak ada korban jiwa. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ihlam Cepi, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.